Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saat keduanya berbut bola dalam laga Slovakia versus Portugal Di kualifikasi Piala Eropa 2024 Meski begitu, striker 38 tahun itu lolos dari hukuman Kartu Merah Peristiwa itu berlangsung di National Football Stadium Bratislava Sabtu 9 September 2023 Lini hari waktu Indonesia Perak Laga itu dimenangkan Portugal lewat gol tunggal Bruno Fernandes Pada menit ke-43 Sedangkan insiden yang melibatkan Ronaldo dan Dubravka Terjadi pada babak 2 Tepatnya pada menit ke-61 Ronaldo tengah berupaya menuntaskan umpan silang dari sisi kanan Namun terburu-buru dan gagal menedang bola dengan sempurna Bola tersebut bergulir ke arah Dubravka Yang berhasil lebih dahulu menangkapnya Ronaldo berupaya mengejar Namun malah berujung tabrakan Dengan kakinya menerjang wajah Dubravka Wasit Glen Diborg asal Swedia Segera mengeluarkan kartu kuning untuk Sehingga dampaknya tidak terlalu parah Dubravka juga bisa bermain kembali Usai mendapatkan perawatan medis Ronaldo juga sudah meminta maaf Pada mantan rekan setimnya di Manchester United Pada musim lalu itu Meski demikian Ronaldo tetap akan absen melawan Luxembourg Pada selasa 12 September Pukul 1.45 Waktu Indonesia Berat Sebabnya Kartu kuning yang ia terima merupakan yang ketiga Selama kualifikasi Sehingga ia mendapatkan hukuman larangan bermain Satu laga Ia akan melewatkan kesempatan membobol lawan favoritnya Luxembourg Adalah negara yang paling sering dibobol Ronaldo Selama membela Portugal Yaitu 11 kali Terbanyak di antara yang lain Terbanyak di antara yang paling sering dibobol 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 Terbanyak di antara yang paling sering dibobol